Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh What's up guys, welcome back to my channel Sekarang gue ditemenin temen gue Abdurrohim Ya, kita disini Lagi dimana Him? Di Banten Kita lagi ada di Banten lama Kita mau berbuat Berbuat apa? Pokoknya berbuat hal yang positif Cek aja langsung videonya Jangan lupa like, komen, share Dan subscribe Ingat, subscribe itu gratis Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama gue, Abdurrohim Sekarang gue ditemuin sama mbaknya Halo Siapa namanya mbak? Ayu Saisarani Panggilannya? Ayu aja Usia berapa? 20 tahun 20 tahun Kegiatan sehari-hari ngapain aja? Kuliah aja sih Kuliah ya? Oke, dengan mbak siapa? Restu Mbak Restu Usia? 21 21 tahun Kegiatannya apa aja mbak? Saya masih kuliah sih Masih kuliah ya Oke, sekarang gue udah ketemu sama kenalan dulu kayaknya ya Siapa namanya mas? Rikil Amri Siapa? Rikil Amri Rikil Amri Dipanggil siapa? Rikil Rikil Bagi saya pribadi 17 Agustus ialah suatu hari raya kemerdekaan Terutama bukan hanya bagi seluruh bangsa Tapi seluruh elemen yang ada dari Sabang sampai Merauke Jadi makna tersendiri yang saya pribadi rasakan gitu Kita teringat dari 74 tahun silam hari kemerdekaan Indonesia Ketika semua para pahlawan itu bagaimana mengimbarkan berdaerah merah putih Dan bercur-curan darah ketika melawan peperangan Hakikatnya kita sekarang bukan lagi melawan penjajah Tapi melawan media ataupun melawan penjajah yang memang tidak terlihat Apa makna 17 Agustus menurut kamu? 17 Agustus menurut saya itu adalah waktu yang ditetapkan Atau yang sudah ditentukan lah untuk waktu Indonesia dinyatakan merdeka pada saat itu Dan makna tersendiri ya harus dimaknai bahwa kemerdekaan itu memang harus Sudah seharusnya Indonesia dapatkan dari penjajahan sebelum-sebelumnya Apa makna 17 Agustus menurut kamu? Menurut saya 17 Agustus itu kan hari kemerdekaan Berarti hari kemerdekaan itu kita bebas-bebas berpendapat, bebas berkreatif Pokoknya bebas dalam segala hal namun masih dalam batas yang wajar Oke, bagaimana cara kamu mengisi kemerdekaan itu sendiri? Mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang membangun jiwa dari patriotisme kita sendiri Contohnya kayak misalkan mengikuti upacara ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang membangun untuk jiwa patriotisme kita Bagaimana cara kamu mengisi kemerdekaan? Memang banyak cara untuk mengisi hari kemerdekaan ini Tapi bagi saya yang pertama untuk mengisi yang terpenting yang menjadi prioritas yalah berdoa Kenapa? Karena kita patut berdoa untuk pahlawan-pahlawan yang terlebih dahulu meninggalkan kita Dan itu yang memang memperjuangkan hari kemerdekaan itu Dan yang kedua untuk memeriahkan hari kemerdekaan ini Ini kita isi momen-momen dengan acara-acara yang salah satunya mendidik dan juga mempunyai nilai-nilai spiritual Bukan hanya sebatas hiburan semata Tapi harus ada nilai-nilai edukasi ataupun ada nilai-nilai spiritual gitu Yang ketiganya untuk memeriahkan acara ini Saya harap terutama seluruh bangsa Indonesia ataupun jajaran dari Sabang sampai Merauke Bukan hanya sebatas hiburan semata yang diambil Tapi ya hikmahnya bukan hanya seremonial juga Tapi hikmah dari hari kemerdekaan itu perlu dihayati juga Jadi semoga seluruh putra-putri terbaik bangsa Bisa melanjutkan sejarah yang diciptakan ketika pahlawan itu di hari kemerdekaan tersebut Oke ini pertanyaan ketiga nih Kita kan lagi ada di Banten nih Seputaran Banten nih Kamu tahu nggak Tasikardi? Tahu Tasikardi yang sebelum Banten itu kan arah-arah dari Kramat itu sebelum Banten Memang itu sekarang sudah mulai diperbaiki Kalau dulu saya kecil memang karena saya terlahir di Cilegon, Banten terutama Tasikardi itu masih terlalu kumuh tempatnya Dan juga kurang banyak peminat Tapi Alhamdulillah sekarang sudah ada perbaikan-perbaikan Ya lumayan peminat itu bukan hanya dari wisatawan Ataupun dari Cilegon, Serang Bahkan dari luar Banten pun Kadang setelah ke Banten Mampir ke Tasikardi disebut Oh jadi sekarang Tasikardi udah mulai bagus nih ya Ya Jadi destinasi yang bagus juga buat teman-teman yang mau wisata ke Tasikardi Ya Jadi FYI aja Tasikardi itu danau buatan Bener nggak sih? Danau buatan ya? Ya Cuma kalau sejarahnya saya kurang secara eksplisit mengetahui ya Cuma yang saya tahu itu memang danau Danau ya Apa sih yang kamu ketahui tentang Tasikardi? Tasikardi yang saya tahu itu danau buatan yang disengaja dibuat oleh Kesultanan Banten dahulu Terakhir saya ke sana sih kalau nggak salah sekitar 2016 Jadi yang saya tahu disana hanya danau Ada penjual di pinggir jalan Ada satu wahana yang apa ya Penarik minat masyarakat mungkin Itu bebek-bebekan Entah sekarang masih ada atau nggak Tapi saya belum pernah naik sih Cuma sampai disana Pernah makan di pinggir danaunya Udah abis itu pulang Tapi pernah mengunjung ke sana ya? Pernah Apa yang kamu ketahui tentang Tasikardi? Nggak tahu Salah satu bentuk cinta tanah air adalah dengan mengetahui tempat-tempat bersejarah di negeri ini Sedikit cerita tentang danau Tasikardi yang dibuat di desa margasana kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten Letaknya sekitar 10 km dari pusat kota Serang Namanya berasal dari bahasa Sunda dan berarti danau buatan Luasnya 5 hektare dan bagian dasarnya dilapisi ubin batu bata Danau Tasikardi dibuat pada masa pemerintahan panembahan Maulana Yusuf Yang bertahta pada tahun 1570-1580 Masehi Sultan Banten II dan merupakan tempat peristirahatan sultan dan keluarganya Peranannya ganda yaitu menampung air dari sungai Cibanten demi pengairan sawah Dan memasok air ke keraton dan masyarakat sekitarnya Itulah sedikit cerita tentang sejarah danau Tasikardi Semoga kita bisa menjadi orang yang cinta tanah air Yang mampu menghargai peninggalan-peninggalan nenek moyang Serta para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa ini Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Ketemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini